Mungkin ini bukan gelombang terakhir ya Pak? Bukan. Harapannya dari gelombang ketiga ini gimana Pak? Ya seperti gelombang-gelombang sebelumnya, banyak yang lulus. Sehingga kita dapat mahasiswa yang cukup sesuai target. Untuk gelombang ketiga ini ada nggak kuota yang harus kita penuhi? Kita nggak main kuota mbak, kita main kriteria. Kalau kriteria masuk nggak, nggak. Berarti tidak ada batas kuota untuk gelombang ketiga ini ya? Pokoknya kita target tahun ini 660 mahasiswa reguler dan biaya. Dari seluruh gelombang nantinya? Ya, dan juga ada satu sumber atau satu pintu masuk yang tidak melalui ini namanya Jari Jalur Biasiswa BPDBKS. Kalau itu modelnya kita tinggal terima jadi seleksinya melalui Kementerian Pertanian. Untuk tahun ini Pak ada berapa Biasiswa yang kita sediakan untuk mahasiswa itu? Kalau yang sudah pasti yang dari BPDB itu 270. 270 orang untuk? Nah, itu yang kita dapat informasi. Selain dari LPDB ada Biasiswa lainnya Pak? Bukan LPDB, BPDBKS, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan. Selain itu Pak ada lagi nggak Pak? Biasanya kita dari holding sama KIP. Juga ada ya selain itu juga ada Pak? Tapi kita kuotanya belum tahu kalau. Pak dari target yang 660 itu sudah masuk yang dari Biasiswa itu? Sudah. Pesannya apa nih Pak untuk seluruh peserta yang ikut seleksi pada gelombang ini? Ya, serius menjalani tes, terus kan besok masih ya. Seleksi penerimaan mahasiswa Rokulombang ketiga yang jumlahnya yang hari ini hadir itu berjumlah 64 orang. Dari yang kita undang itu 73. Ada beberapa yang tidak hadir karena memang ada alasan yang kita toleransi. Maka hari ini yang hadir cuma 64 orang. Nah, kemudian harapan kita dengan seleksi ini kita akan mendapatkan calon mahasiswa yang tentunya nanti sesuai dengan kebutuhan industri. Maka beberapa alasan seleksi yang kita tes, yaitu tes fisik, kesemaptaan. Tentunya kita mau melihat sejauh mana kualitas ataupun fisik dari calon mahasiswa baru kita. Karena memang ini adalah kebutuhan industri. Nah, kemudian harapan kami tentunya kami mendapatkan mahasiswa yang sesuai dengan standar kami. Tentunya juga nanti sesuai dengan kebutuhan industri berpenggunaan. Dari 72 tadi siswa yang kita undang itu dari mana saja, Pak? Atau ada dari luar sumber? Untuk peserta yang kita undang itu ada yang dari Riau, juga ada yang dari Aceh, dan ada dari Jambi, kemudian ada juga dari Palembang. Tapi mayoritasnya masih dari Sumatera Utara. Untuk tahapan tesnya ada apa saja, Pak? Tahapan tesnya yang pertama tadi pagi setelah mereka registrasi, kemudian adik-adik masih calon mahasiswa baru kita ini, kemudian masuk tes postur dulu, kemudian baru tes fisik, kemudian nanti terakhir ditutup nanti tes buta warna. Setelah itu nantinya baru diumumnya? Setelah itu, setelah saya ujian hari ini, besoknya di tanggal 16 mereka akan tes akademiknya dan psikotest. Berarti bukan hanya fisik saja ya? Bukan hanya fisik, akademik dan psikotest juga kita tes. dari? Baik, di stress. Terima kasih.